kalau kawan-kawan cari sebuah low mpv pengen yang nyaman berkelas mewah ya ini solusinya guys selamat menikmati oke guys nah ini adalah sebuah Mitsubishi Expander ya sebuah low mpv yang dia tuh bentuknya sangat mewah ya karena mewah di kelasnya bentuknya harganya oke dan juga sangat nyaman dan untuk informasi harga kita akan tanya dengan mas Mulyono selamat sore mas oke mas mau tanya untuk ini mas Expander mas nah ini ada tipe apa aja mas Expander ada 6 tipe oke Expander Ultimate CVT itu Expander Sport CVT oke Sport Manual oke Exit CVT oke Exit Manual dan GLS CVT dan GLS Manual 7GB mas untuk harga paling murahnya berapa mas? paling murah start dari harga 253.400 253 kawan-kawan bisa punya mobil yang ganteng kayak gini ya tuh bentuknya keren banget ya oke berikutnya mas adalah untuk kalau kawan-kawan Mulysing bisa nggak DP kecil? DP kecil bisa bisa? bisa berapa DPnya? DP paling kecil kalau untuk yang Expander GLS CVT ya itu dianggap 22 juta 22 juta ya 22 juta nah jadi banyak pilihannya oke mas berikutnya nih kira-kira nih kalau kawan-kawan pengen mampir mas di mana lokasi mas? kalau mau lihat barangnya lokasi kami adalah di Jalan Raya Pesanggerahan nomor 21 Puri Indah, Jakarta Barat nah kalau kawan-kawan kepo pengen nanya berapa mas nomor teleponnya mas? 0813 872 660 20 dengan mas Mulysing langsung kontak aja 24 jam ready bisa di WA oke mas yang ini tipe apa mas? kita akan coba kepo ini ini tipe sport CVT ya yang harganya menarik ya mas ya menarik nah kalau kawan-kawan mau bahas diskon, promo langsung aja ya dan kita akan coba pengen tau nih kepoin mobil ini speknya untuk yang sport kayak apa sih? mas boleh ya? boleh oke oke guys nah ini adalah sebuah Mitsubishi Expander Sport ya jadi untuk tipenya yang tertinggi adalah Ultimate ini yang di tengah-tengah yang bentuknya sama-sama keren tapi secara look lebih kalem dan satu hal lagi dia punya interior warna hitam ya jadi ada beberapa orang yang pakai warna beige atau di Ultimate ya itu katanya gampang kotor kalau kita punya anak-anak kecil nah ini adalah solusi mobil Expander dengan interior warna black guys yang memang secara rasa lebih elegan, lebih keren tapi juga nggak kotor oke yang pertama adalah untuk desainnya guys depannya ya ini nggak bisa dipungkiri nah sebuah mobil yang bentuk depannya tuh MPV yang depannya itu overkill ya ini mobil yang desain depannya gagah banget keren banget ya oke yang pertama adalah pada bagian lampu sudah LED Pro G yang bentuknya keren bentuknya seperti hammer ya seperti ini keren sekali ada chrome dan bahasa desain dari Mitsubishi dan juga ada grill dia ada dua patternnya ada dua pola yang pertama adalah black glossy bentuknya adalah horizontal dan juga di bawah ada sarang tawon ya yang tampil perpaduan ini sangat keren sekali dan juga di bawah ada fog lamp sensuda LED seperti ini dan juga di bawah ada ini guys bumper guard yang warna-warna silver gelap yang menjadikannya ini sebuah mobil yang elegan kerenan gagah dan juga menjadikannya sebuah low MPV yang paling apa ya paling kokoh paling macho guys keren sih sekarang ke bagian samping ya dan ini adalah bahasa dari Mitsubishi yang memang sangat apa ya yang pertama adalah fendernya tampil kokoh semok mantep ya jadi ini kalau cowok ini adalah cowok yang berotot ya maskil sekali oke lalu pada bagian velg pakai singleton ini velg yang simple jadi kalau kawan-kawan pengen yang lebih rame bisa pakai ultimate ya dia tampil lebih kuah ini lebih kalem oke untuk ukuran bannya itu adalah 195 65 R16 depan sudah rem cakram guys dan disini ada spion yang suara bodi sand dan sudah di track serta juga ada chrome ya pada bagian kaca sampai ke belakang tampil elegan dan juga pada bagian pintu sudah pakai handle model tarik suara bodi dan kunci sudah kiles serta pada bagian bawah ada side skirt ya yang tampil ini dia warnanya warna-warna silver dog agak tua menjadikannya sebuah mobil yang ya ini adalah sebuah low MPV tapi dengan penampilan yang paling maco guys dan pada bagian rem belakang dia pakai rem trombol yang wajar di kelasnya oke guys sekarang pada bagian belakang ya nah jujur aja bentuk belakang ini berubah dengan sangat apa ya depannya sangat keren dan belakangnya tampil lebih mengkotak lebih ada sudutnya lebih berkarakter dan juga tampil lebih mahal dan keren oke yang pertama adalah pada bagian lampunya guys sekarang dia pakai LED bar yang bentuknya seperti Lamborghini keren sekali dan sen LED pokoknya soal look lampu oke dan sudah ada antena scarfing serta juga sudah ada di vogue kerja belakang lampu rem serta juga ada wiper belakang guys lalu untuk tipe sport ya dia sudah ada kamera mundur dan di bawah sini ada dua pantak uci atau reflektor dan juga ada sensor mundur guys jadi ada dua ya untuk pengamanan ada kamera dan sensor yang sangat berguna kalau lagi mundur atau parkir dan juga pada bagian bawah ada bumper guard warna silver apa ya silver gelap dan dia itu dope jadi ini sebuah warna yang memberikan kesan yang gagah jadi dari warna depan samping belakang sama pada bagian bawahnya keren sih ya oke guys nah untuk bagasi nggak berubah sih ya jadi kalau kawan-kawan di rumah ada responder yang lama nah untuk bagasi sama dia sama-sama lega sama-sama fungsional ya oke yang pertama di kanan kiri ada lubang ini bisa naruh barang-barang yang biar nggak goyang-goyang dan juga disini ada tambahan penyimpanan ada bagian bawah bisa buat sepatu dan macem-macem serta untuk bansir pada di bawah sini guys ya nah ini dia nah kalau kawan-kawan butuh ruang tambahan di bagasi bisa dilipat seperti ini nah ini jadi rata lantai jadi kawan-kawan juga gampang naruh barang-barangnya guys dan formasi pelipatan jok langan adalah 50-50 serta untuk jok pada bagian belakang itu ada jadi kalau kawan-kawan bawa barang itu nggak banyak atau nggak ada barang bisa direpahkan tapi kalau kawan-kawan bawa barang tapi pengen ada kursi belakang bisa di agak tegakkan sehingga ini bisa muat koper yang besar sih mantap ya sekarang pada bagian mesin guys nah ini mesinnya ya dia pakai mesin bensin 1,5 liter MyFact 4 cilinder yang sangat halus dan irit guys serta sekarang pada tipe Matic-nya sudah pakai CVT ya sebuah transmisi yang lebih smooth lebih halus dan juga lebih hemat BBM guys serta sudah ada apa namanya sudah ada cover-nya seperti ini sangat rapi sekali ada ABS dan sudah ada perdamnya soal mesin no complain mantap sekali oke guys sekarang kita bicara soal interiornya ya oke satu hal yang terasa adalah ini memang desainnya baru ini totally change ya memang tampil lebih mewah untuk tipe sport dia warna hitam dan warna-warna seperti ini silver aluminium yang tampil lebih elegan serta untuk bahannya dia ada beberapa tipe ya yang ini adalah bahan plastik tapi di tengah sini ada stitching asli dan ini adalah bahan-bahan empuk yang sangat berkelas keren sekali layarnya besar AC digital dan sudah pakai rem tangannya sudah seperti ini guys sudah pakai congkel sudah bukan crack lagi guys mantap ya oke lalu untuk bagian pintu bahannya dia ada hat plastik tapi di tengah sini ada bahan-bahan empuk kulit ya dengan stitching asli serta juga untuk kemudahan ada pocket yang besar bisa naruh botol atau minuman dan juga disini ada laci yang besar ya tuh gede banget dan juga disini ada penyimpanan penyimpanan cup holder ya dan juga disini ada armrest nah ini adalah mobil yang apa ya ini adalah penambahan yang kemarin dibahas sebanyak di semua on-race yaitu adalah gak adanya armrest dan sekarang sudah ada gede empuk nyaman sehingga kalau jar-jauh enak sekali guys dan juga dia menjadi penyimpanan yang besar pada bagian bawah oke berikutnya adalah steer seperti ini dia 3 spok dan sekarang tampil lebih sporty ya keren sekali modelnya seperti di lancer evo dan sudah ada tombol-tombol biasalah pengaturan juga sama sudah ada tilt dan teleskopik sehingga ini mobil sangat praktis dan layar sama sebelumnya sudah pakai warna jadi ini adalah penambahan pada bagian AC dashboard lampu ah sorry layar steer menjadikannya sebelumnya sudah oke ini adalah mobil yang sempurna ya dari rasa perdaranya kenyamanannya dan sekarang ini lebih disempurnakan atau bisa dibilang ini adalah mobil yang overkill ya ini adalah low MPV yang feelsnya termewah keren sih oke guys ini adalah row kedua dari Expanser Sport ya karena yang berubah tetap lega nyaman jognya enak dan juga disini ada arm yang besar jadi bisa direbakkan untuk taruh tangan biar lebih nyaman dan AC berubah pada bagian ini guys knobnya ya sekarang tampil lebih mewah ya dengan warna silver keren sekali ya seperti biasa di kanan kiri juga ada penyimpanan besar buat pocket dan juga disini ada pocket nah disini ada pocket ya sehingga berubah barang gampang dan juga di bawah sini ada charger USB nah untuk jog pada bagian tengah sama sama sebelumnya bisa direbakkan seperti ini dan juga bisa di sliding jadi bisa disesuaikan dengan orang di belakang kalau di belakang ada orang kita bisa mundurkan tapi kalau di belakang ada orang kita bisa kasih ruang biar lebih nyaman lagi so overall untuk jog tengahnya ini adalah low MPV yang jog tengahnya itu feelsnya paling mewah sih paling nyaman oke guys ini adalah row paling belakang dari Expanser Sport ya untuk legroomnya masih oke lah masih ada 3 jari oh iya BTW ini tinggi saya nah jadi kalau kawan-kawan tinggi di bawah saya ini mobil aman lah lega banget ya dan juga kepala masih ada 2 jari aman dan pada jog bagian belakang juga ada 2 headrest yang bisa diesel tinggiannya kita juga disini ada penyimpanannya cup holder dan ini penting guys ada charger jadi kawan-kawan bisa duduk belakang sambil ngecas HP ya dan jognya sama sih ini jognya empuk nyaman pada bagian belakang sehingga buat jari jauh sih oke lah ini mobil yang mewah dan lega dan untuk keluarga juga mantap oke guys sekarang bicara kesimpulannya ya jadi kalau kawan-kawan cari sebuah mobil MPV ya yang memang nyaman lega mewah bergensi ya ini adalah sebuah pilihan yang oke dan ditambah dia punya harga bekas yang juga tergolong paling kuat harganya gak jatuh sehingga kawan-kawan bisa menjadikannya sebuah pilihan ya untuk pakai jangka panjang atau jangka penang atau pendek dia harganya gak jatuh oke nah lalu untuk kawan-kawan ini ada beberapa pilihan ya jadi kalau kawan-kawan memang bos saya pengen yang paling murah itu ada tipe yang dibawahnya atau kawan-kawan butuh yang memang jognya wanna bridge yang udah full spec yang mewah sekali ada ultimate so ini banyak pilihannya nah untuk lengkapnya kalau pengen bahas promo diskon cicilan bisa langsung kontak nomor di bawah atau di atas dan cepetan guys nah sebelum harga naik dan sebelum makin panjang lagi antriannya atau sebelum promonya habis so cepet kontak untuk dapet mobil keren seperti ini guys ini mobil yang bikin keluarga bahagia mantap selamat menikmati